teman-teman, untuk video kali ini kita akan belajar pembagian bersusun atau istilahnya itu porogapit nah, porogapit ini materi kelas 4 semester 1 oke, langsung ke soal nomor 1 48 dikali 2 berarti kita buat porogapitnya terlebih dahulu ya 48 2 nya disini ini yang dibagi, ini yang membagi oke, kita ambil pertama yaitu puluhannya yang di depan dulu oh ya, kuncinya disini teman-teman sebelum mengerjakan porogapit teman-teman sudah harus hafal dengan perkalian ya tapi, kalau semisal teman-teman itu tidak hafal akan mempersulit nanti jadi, harus hafal terlebih dahulu kita hafalkan perkalian dulu sampai selesai baru kita porogapit itu tahapannya gitu ya teman-teman ya oke 4 dibagi 2 jadi disini 4 dibagi 2 hasilnya berapa? 4 dibagi 2 4 dibagi 2 sama dengan 2 artinya 2 dikali 2 sama dengan 4 nah, 2 nya ini kita tulis disini terus, 2 dikali 2 sama dengan 4 kenapa kok ditaruh depan? karena kita tadi mengambil yang depan bukan yang belakang baru kita kurangkan 4 dikurangi 4 sama dengan 0 0 ini dibagi 2 kan tidak bisa? kita turunkanlah 8 sehingga angka d 8 8 dibagi 2 8 dibagi 2 sama dengan 2 dikali berapa hasilnya 8? yaitu 4 4 nya ini kita tulis disini 4 oke 4 dikali 2 sama dengan 8 kita kurangkan hasilnya 0 sehingga 48 dikali 2 sama dengan 24 gitu ya oke lanjut nomor 2 96 dibagi 3 kita buat programnya 96 dibagi 3 kita ambil yang puluhan atau yang depan dulu 9 9 dibagi 3 3 dikali berapa hasilnya 9? maka hasilnya 3 3 ini kita tulis disini kemudian 3 kali 3 sama dengan 9 taruh bawahnya yang kita ambil tadi kurangkan 9 kurangi 9 0 6 turun 0 ini kan tidak bisa dibagi 3 maka kita turunkan 6 6 dibagi 3 sama dengan 2 6 dibagi 3 sama dengan 2 2 nya kita tulis disini 2 dikali 3 sama dengan 6 kita kurangkan 6 dikurangi 6 sama dengan 0 maka hasil dari 96 dibagi 3 adalah 32 soal yang nomor 3 96 dibagi 6 oke nomor 3 disini ya teman-teman ya kita buat programnya 96 dibagi 6 9 dibagi 6 kok gak bisa ya? oh iya bisa ding 9 dibagi 6 oke disini ya teman-teman ya apa disini? 9 dibagi 6 itu dapetnya 1 6 dikali 1 kan 6 masih sisa sisa sisanya 3 ya kan? bener tak buatan? 9 dibagi 6 itu dapet 1 kan hasilnya 6 tuh 9 kurangi 6 3 sisa 3 oke berarti ini 1 nih 1 dikali 6 6 kita kurangkan 9 dikurangi 6 yaitu 3 kita turunkan 6 jadi 36 36 dibagi 6 sama dengan 6 6 nya ini kita tulis disini 6 6 dikali 6 36 kita kurangkan hasilnya adalah 0 gitu ya lanjut yang nomor 4 nomor 4 yaitu 72 dibagi 3 oke dimana ya disini aja ya teman-teman ya kita ambil 7 7 7 dibagi 3 itu dapet berapa? dapet 2 ya kan? 2 kali 3 kan 6 nanti sisa 1 ya kan? 2 nanti sisanya 1 2 ini kita tulis disini nih 2 dikali 3 sama dengan 6 kita kurangkan 7 dikurangi 6 1 nah 2 nya kita turun 12 dikali 3 itu 12 12 dibagi 3 sama dengan 12 dibagi 3 sama dengan 4 4 ini kita tulis disini 4 dikali 3 12 kita kurangkan n nol jadi hasilnya adalah 24 yang ini hasilnya berapa? gitu ya teman-teman nah itu adalah cara pembagian bersusun atau poro gabrit video kali ini cukup semoga bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati